Pemirsa, 29 perempuan asal Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Ya, oknum pelaku memanfaatkan situasi korban yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk menjadi target pengantin pesanan. Ada 13 perempuan dari Sanggau, Kalimantan, Barat, dan 16 dari Jawa Barat yang menjadi korban. Salah satu korban yang berhasil pulang ke tanah air setelah sempat dijual di negara Tiongkok bercerita bahwa ia dijanjikan akan diberikan uang setiap bulan untuk dikirimkan ke orang tuanya namun yang diperolehnya selama 10 bulan di Tiongkok hanyalah kekerasan dan kerja paksa tanpa upah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda, Kalimantan, Barat. Mereka juga mendesak Barres Krim, Mabes Polri, dan Polda, Jawa Barat untuk membongkar sindikat perekrut yang terorganisir dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sama juga menjadi korban pengantin pesanan. Saya juga dikerjakan saw mertua saya di sana. Bahwa itu bikin bunga, merangkai bunga gitu. Itu banyak macam bunga ya. Saya dikerjakan dari jam 7 pagi itu sampai jam 7 malam. Disuruh cepat kerja juga ya. Dipaksa kerjanya itu harus cepat gitu. Kalau saya telat dimarahin saw mertua. Itu upahnya itu saya nggak dikerjakan suruh kia pun. Itu diambil saw mertua saya. Kalau saya ngelakuin kesalahan kecil aja gitu. Saya karena nggak dikasih makan sampai 2 hari, sampai 3 hari gitu. Sama makanan diumpetin saw mertua.